Dua atli tenis legendaris ini saling dipertemukan di momen yang kurang pas, tepatnya di atas kapal Titanic yang tidak bisa tenggelam itu. Saat itu, tahun 1912, ternyata mereka juga akan dipertemukan lagi di lapangan tenis sebagai pemain yang saling berhadapan. Jadi, begitulah semuanya terjadi dua kali. Richard Norris Williams lahir pada Januari 1891 di Genewa. Meski ia lahir dan dibesarkan di Swiss, orang tuanya berasal dari Amerika. Sebetulnya sih, dia masih kerabat jauh dari Benjamin Franklin. Pada 1912, Williams baru berusia 21 tahun dan berencana untuk melakukan perjalanan melintasi samudera Atlantik menuju Amerika. Dia baru saja diterima sebagai mahasiswa Harvard di jurusan Sejarah dan Geologi. Tapi sebelum memulai kehidupan kampusnya, dia punya rencana lain. Dia suka bermain tenis dan menjadi atlet yang handal. Bersama ayahnya, dia berlayar terlebih dulu untuk mengikuti sejumlah turnamen. Ibunya menyusul kemudian. Williams dan ayahnya naik kereta api dari Genewa menuju Cherbourg, Perancis, yang kemudian dilanjutkan dengan naik Titanic. Di salah satu gerbong kereta, Williams sempat melihat wajah yang familiar. Dialah pemain tenis papan atas, car bear. Selama hitungan detik, mereka saling pandang, tak tahu menahu kalau suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tidak diduga-duga. Saat itu, Bear berusia 26 tahun. Dia lahir pada tahun 1885 di Brooklyn, New York. Dia telah menyelesaikan sekolah hukum di Universitas Yale. Dua tahun sebelum naik Titanic, dia juga sudah mengikuti tes untuk menjadi pengacara. Tapi seperti Williams, dia juga sangat menyukai tenis. Namanya sudah dikenal di dunia tenis setelah ia mewakili Amerika Serikat dalam pertandingan final Piala Davis pada tahun 1907. Sayangnya, dia kalah di kejuaraan final ganda Wimbledon pada tahun yang sama. Dan rupanya, Bear naik Titanic karena urusan yang lebih pribadi daripada Williams. Dia mencintai teman adiknya yang bernama Helen Newsom dan ingin menikahinya. Tapi ternyata jalannya tak semulus pipi syahrini, keluarga gadis itu tidak merestui hubungan mereka. Helen berasal dari Ohio. Dan orang tuanya telah menyusun perjalanan keliling Eropa untuk menjauhkannya dari Bear. Tapi kemudian, Bear mengetahui rencana itu dan menyusun kembali jadwal bisnisnya agar bisa menyusul Helen. Waduh, bucin ya mas! Setelah piknik keliling Eropa, mereka berencana untuk pulang ke Amerika bersama-sama dengan kapal yang tidak bisa tenggelam itu. Bear menjadi penumpang kelas 1 dan menempati kabin C-148. Sementara Williams dan ayahnya juga penumpang kelas 1, namun mereka menempati geladak atas. Tiket yang mereka beli di masing-masing kamar seharga 30 pound sterling. Kalau sekarang, kira-kira senilai 57,5 juta rupiah. Beberapa hari setelah melempar saw, kapal itu mengalami peristiwa nahas menabrak gunung es. Saat situasinya menjadi semakin jelas, seisi kapal dilanda panik. Semua penumpang pun diminta menaiki sekoci. Car Bear tidak mau berancak dari sisi kekasihnya, Helen Yusam. Jadi mereka dan orang tua Helen naik ke sekoci nomor 5. Tapi ada aturan yang mengatakan, kalau sekoci diprioritaskan untuk wanita dan anak-anak dulu. Nah, kalau semuanya sudah terangkut, baru deh giliran para pria yang naik ke sekoci. Kalaupun masih ada. Bear dan teman-temannya sempat melihat Bruce Ismay di geladak. Saat itu, dia menjabat sebagai direktur pelaksana White Star Company atau perusahaan pemilik Titanic. Saat melihat mereka, Ismay segera menginstruksikan untuk masuk sekoci. Karena bertubuh setrong, Bear kemudian bisa mendayung sekoci-nya menjauhi kapal. Tapi, nasib Williams tidak seberuntung Bear. Dia dan ayahnya berusaha membantu para penumpang untuk menaiki sekoci. Karena sekoci-nya kurang simetris, mereka harus berdiri di bagian tepi sambil membantu penumpang lainai. Setelah menurunkan sekoci terakhir, mereka bergegas menuju anjungan kapten. Akhirnya, mereka sampai di geladak dan bisa menyaksikan lampu-lampu kecil di dalam sekoci. Dan semua sekoci bergoyang ke sana kemari di kejauhan. Saat mereka sedang memutar otak, kapal itu mulai karam. Salah satu cerobong jumbonya terlepas, lalu roboh ke arah Williams dan ayahnya. Williams pun mati-matian berkelit dari cerobong itu dengan menceburkan diri ke dalam air yang dinginnya menusuk tulang. Cerobong itu menghantam air di dekatnya, lalu mendorongnya semakin jauh. Akhirnya, dia bisa berpegangan pada salah satu sekoci lipat air yang kebalik. Williams kemudian berhasil memanjat dan naik ke atasnya. Dan saat itu, dia memakai mantel dan sepatu bulu tebal yang sebelumnya dia lepas. Setelah berada di air yang super dingin selama berjam-jam, dia dan beberapa penumpang lain akhirnya dinaikkan ke sekoci 14. Karena sudah terendam lama di air dingin dari pinggang sampai kaki, mereka semua memerlukan perawatan medis. Saat kapal penolong karpet dia tiba, Williams segera dibawa naik. Dan ketika dokter melihat kakinya, dia benar-benar kaget. Bagian bawah lutut Williams terasa sangat nyeri dan terlihat ada lebam. Menurut dokter, kakinya itu harus diamputasi agar dia tetap selamat. Tapi Williams menolak. Kebetulan, Carl Bear juga menaiki kapal yang sama. Dan untungnya dia baik-baik saja. Saat itu, dia sedang membantu korban selamat lainnya. Dan akhirnya, kedua legenda tenis ini pun bertemu lagi. Menurut Williams, Bear adalah sosok yang sangat baik. Dia jadi lebih bersemangat dan mulai melangkah lagi untuk pertama kalinya di Gelada Carpetia. Dia nggak mau karir tenisnya pupus begitu saja. Dia pun melawan rasa sakit itu, bangun tiap dua jam sekali untuk berusaha jalan agar kakinya tetap teraliri darah. Lambat laun, Williams semakin sehat. Setibanya di New York, dia mengambil cuti agar tubuhnya benar-benar pulih. Enam minggu kemudian, dia sudah bisa kembali ke lapangan tenis. Dan setelah turnamennya usai, dia masuk Harvard dan kemudian karir tenisnya mulai melejit. Dari tahun 1914 sampai 1916, dia berhasil menjadi juara tenis tunggal Amerika Serikat. Tahun 1920, menjadi juara di nomor ganda Wimbledon bersama Garland. Dan pada tahun 1924, dia berhasil menyabet medali emas olimpiade di nomor ganda campuran. Padahal, saat itu kakinya dalam keadaan cedera. Karir tenisnya sangat moncer selama bertahun-tahun, sehingga berbagai media mulai menulis artikel tentang prestasi olahraganya di seluruh dunia. Bear dan Williams saling berhadapan untuk pertama kalinya pada tahun 1912, tak lama setelah tragedi kapal karam yang sama-sama mereka alami. Saat itu, Bear menang dan pertandingan itu menjadi momen kekalahan pertama Williams di Amerika Serikat. Dia terus berlatih keras, dan dua tahun kemudian saat pertandingan ulang, Williams membalikan keadaan dengan menjadi juara. Setelah mengalahkan Bear di babak perempat final, Williams memantapkan gelarnya untuk pertama kali. Dia menjadi salah satu pemain tenis terbaik di masanya, dengan lima kali memenangkan piala Davis, nomor ganda Wimbledon, dan dua kali menang di kejuaraan nasional Amerika Serikat. Kedua tokoh legendaris ini juga terdapat di Hall of Fame Tenis Internasional. Tenis memang sudah menjadi bagian penting di kehidupan mereka, tapi di bidang lain pun, mereka tetap bisa moncer. Setelah pensiun dari tenis, mereka sama-sama menjadi ahli keuangan yang hebat. Bear meninggalkan karirnya sebagai pengacara, lalu tertarik dengan perbankan. Dia menjadi direktur perusahaan Interchemical Corporation. Dan uniknya, Williams juga mengikuti jejaknya. Dia menjadi bankir investasi dan ketua komunitas sejarah di Pennsylvania. Bertahun-tahun setelah insiden itu, terbitlah dua buku yang menceritakan kisah keduanya di Titanic. Tidak ada yang tahu menahu soal pertemuan dan persahabatan mereka. Bear dan Williams punya banyak kemiripan yang sulit dijelaskan dengan nalar. Inilah yang disebut pinang di belah dua. Keduanya memang tidak terlalu menghiraukan prestasi. Intinya, mereka cuma suka bermain tenis. Mereka juga suka menutup rapat-rapat pengalaman yang mereka lalui di Titanic. Terima kasih telah menonton!